Hai Assalamualaikum Halo teman-teman di video kali ini saya akan membuat roti susu yang sangat enak lembut dan empuk berhari-hari rasanya dijamin enggak mengecewakan teksturnya lembut isiannya juga sangat enak wangi dan bikin lagi yuk kalau kalian mau membuatnya juga simak videonya sampai selesai pertama-tama kita buat bahan untuk isian rotinya dulu siapkan 30 gram gula halus kita masukkan sambil diayak dulu karena biasanya gula halus itu banyak yang bergerindil ya lalu tambahkan 10 gram tepung terigu saya pakai protein sedang satu bungkus atau 27 gram susu bubuk kemudian diaduk dulu sampai rata setelah rata tambahkan 30 gram mentega atau margarin kalau pakai margarin pastikan pakai margarin yang kualitas bagus supaya nanti rasanya lebih enak sekarang kita aduk menggunakan spatula atau menggunakan garpu sampai rata dan berbutir-butir setelah rata dan sudah berbutir-butir seperti ini isian untuk rotinya siap untuk digunakan tapi kita sisihkan dulu ya Oke sekarang kita buat adonan rotinya siapkan 300 gram tepung terigu 5 gram ragi instan seperempat sendok teh bread improver kalau nggak punya nggak pakai juga nggak papa ya lalu tambahkan 1 sendok makan susu bubuk dan 60 gram gula pasir kemudian kita aduk dulu bahan kering ini sampai rata kalau sudah rata tambahkan 1 butir telur utuh dan 130 ml air putih untuk airnya ini masukkan secukupnya dulu ya karena untuk takaran air bisa kurang dan bisa lebih sekarang kita ulenin sampai setengah kalis disini saya menggunakan stand mixer mixer dari Ecohome memakai kecepatan nomor tiga kalau teman-teman mau di ulenin pakai hand mixer atau pakai tangan juga boleh ya setelah kurang lebih 10 menit adonan sudah setengah kali sekarang kita matikan mixernya dulu kemudian tambahkan 30 gram margarin dan setengah sendok teh garam setelah itu kita ulenin lagi sampai betul-betul kalis elastis ya Nah ini adonannya sudah kalis elastis sekarang kita pindahkan adonan ke alas kerja supaya adonan tidak lengket di tangan tambahkan telapak tangan dengan margarin sampai rata ya kemudian kita bulatkan adonannya dulu setelah itu potong adonan dan timbang seberat 15 gram ya setelah dipotong dan ditimbang kita tutup dulu dengan plastik supaya tidak kering kemudian ambil satu adonan dan bulatkan dengan cara di rounding seperti ini setelah semua adonan selesai di rounding sekarang kita ambil bulatan pertama kemudian pipihkan dan buang gas yang ada pada adonannya ya untuk isian susunya saya cetak dulu menggunakan sendok takar yang setengah sendok teh kita cetak dengan cara ditekan dan dipadatkan seperti ini oke untuk adonan yang sudah dipipihkan tambahkan dengan isiannya kemudian kita tutup dan dibulatkan lagi ya setelah itu kita masukkan ke dalam cup khusus roti untuk satu cupnya ini isi empat adonan nah ini udah selesai kita isi semuanya sekarang diproving sampai mengembang kurang lebih 30 menit dan ditutup dengan plastik atau kain nah ini adonannya sudah mengembang sudah 3 per 4 cupnya ya sekarang kita oles atau disemprot dengan air boleh juga pakai susu cair kemudian akan saya tambahkan dengan topping fla vanila untuk fla vanila ini teman-teman bisa membelinya di tuku bahan kue atau bisa membuat sendiri seperti saya ini resepnya sudah saya share ya atau teman-teman bisa langsung klik link videonya di atas pojok kanan setelah semuanya selesai ditambah dengan topping vanila sekarang kita panggang dengan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan dipanggang dengan suhu 180 derajat api atas bawah selama kurang lebih 10 sampai 12 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing nah ini rotinya sudah matang ya sekarang kita angkat selagi roti masih panas langsung aja kita oles dengan mentega atau margarin supaya tekstur rotinya tetap moist dan tidak kering satu resep ini bisa menghasilkan 10 peaches roti ya rotinya sangat mengembang dengan sempurna terlihat dari penampakan luarnya saja sudah terlihat sangat lembut dan dijamin sangat enak banget tuh terlihat dari tekstur rotinya seratnya sangat halus banget ya kelihatan banget kan dari sobekannya itu sangat halus banget dan lembut banget apalagi ada isian susu yang sangat wangi dan terasa susunya supaya rotinya empuk berhari-hari jangan lupa dikemas ke dalam plastik OPP saya menggunakan plastik OPP ukuran 12 x 12 cm ya untuk jualan jangan lupa ditambah dengan stiker untuk menambah nilai jual oke teman-teman cukup sekian video kali ini ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati